Hai jumpa lagi teman-teman belajarnesia channel kali ini kita akan membahas tentang nametag ya atau nametag untuk karyawan perusahaan atau untuk kantor tampilannya seperti ini yang akan kita bagikan ada tiga style atau tiga warna dan juga nanti kita juga akan bahas bagaimana cara membuatnya kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman langkah pertama seperti biasa ya kita buat aja dulu buka Microsoft Word nya disini saya sudah membuka Microsoft Word kebetulan saya menggunakan versi 2019 untuk versi-versi yang lain kurang lebih sama ya seperti itu kurang lebih karena tidak terlalu ada perubahan yang signifikan silahkan dibuat aja dulu blank dokumen ya seperti itu kalau sudah di blank dokumen teman-teman nanti masuk aja dulu pada menu layout disini terus dipilih biar sama ya kita pilih empat saja terus kita pilih orientation boleh quadret boleh landscape sama aja saya pilih landscape aja ya setelah itu untuk marginnya teman-teman silahkan dipilih costume margin aja pada bagian bawah dan pada bagian marginnya disini ditulis aja ya 0,5 dengan satuannya yaitu cm silahkan kalau sudah di blok lalu diklik kanan pastekan pada seluruh margin bagian left di paste bagian bottom juga dipaste bagian right juga dipaste seperti itu kalau sudah tinggal kita tekan OK saja Oke ini kita sudah punya ya untuk page nya atau halaman kertas yang akan kita gunakan Oke supaya sama ya dan kita bisa custom kembali untuk pergerakannya kita buat aja menu insert kita pilih ini disini pada menu rectangle ya atau rectangle ya tulisannya disini rectangle silahkan digambar aja setelah itu diatur teman-teman untuk ukurannya disini masih cm ya kita masukkan saja 88 ganti satuannya menjadi milimeter teman-teman kalau misalkan satuannya insya atau pixel atau PT jadi ditulis aja ya untuk belakangnya dengan cm seperti itu dan untuk bawahnya yaitu kita menggunakan pada ukuran pada ukuran 5,3 ya 5,3 ditulis cmnya maaf yang bagian atas harusnya 83 ya 8,3 cm dan bawahnya 5,3 cm Oke kalau sudah seperti ini teman-teman silahkan pilih menu format ya terus ada Victor terus ada from file terus silahkan kita disimpan dimana pada file-nya kebetulan disini saya sudah menyiapkannya pada bagian SPG ya Oke disini ada beberapa kita pilih aja ada yang pertama aja ya ini untuk bagian depannya Oke setelah diinsert bisa dilihat disini teman-teman masih ada outline-nya ya kita ubah aja outline-nya menjadi no outline seperti itu otomatis ini si image-nya atau gambarnya itu sudah pas ya sudah pas dengan ukurannya Oke sekarang kita buat bagian bawah ya kita drag aja ke bawah sambil ditekan control Oke seperti itu lalu pilih format kembali pilih save file kembali pilih picture kembali pilih profile dan tadi kita pilih untuk bagian belakangnya itu pada bagian nomor 4 ya Oke kita insert nah ini bagian bagian belakangnya sekarang eh untuk menggunakan style yang lain teman-teman bisa menggunakan dengan cara diseleksi dulu semuanya ya ditekan klik lalu ditekan sip ya sekali lagi teman-teman sipnya ditekan ya jangan dilepaskan dan diklik lagi otomatis setelah dilepaskan sipnya otomatis ini akan terseleksi kedua-duanya sekarang tinggal kita drag aja sambil menekan control ya sekali lagi teman-teman silahkan di drag sambil menekan control seperti itu lalu kita ganti disini ukurannya karena pada style yang kedua kita menggunakan ukuran yang berbeda disini kita untuk high-nya ya kita menggunakan 105 atau atau 10,5 cm atau 105 mm dengan 74 mm ya atau 7,4 cm ya seperti itulah Oke disini eh ukurannya lebih besar ya teman-teman saya rasa ini hanya mencontohkan saja nanti ukurannya lebih besar lagi itu bisa disesuaikan dengan hang tag atau dengan tempat si nametag nanti akan dipakai seperti itu jadi silahkanlah ini saya hanya mencontohkan saja Oke untuk belakangnya berarti kita bisa dengan di drag saja bagian yang ini lalu kita pilih format ya terus ada grafik file Oh maaf format yang sebelah kiri sepil picture nah tadi yang kedua berarti ya ini yang kelima dulu berarti ini untuk bagian belakang sedangkan sepil format picture from file tinggal dipilih untuk bagian depannya begitu pun teman-teman untuk menggunakan style yang lain sama saja se seperti yang barusan saya contohkan jadi ada bagian depannya disini dan ada bagian belakangnya ya seperti itu oke itu di sini teman-teman kita eh tinggal dimasukkan untuk foto ya untuk cara memasukkan background-nya selanjutnya monijian ini saya eh tinggal kita pindahkan dulu aja ya ke halaman yang lain oke iya dibuat dua saja yang ini kita kerjakan pada bagian yang sebelah bawah yang pertama saja oke di sini teman-teman kita eh tinggal dimasukkan untuk foto ya untuk foto sendiri kita bisa menggunakan beberapa cara ya kebetulan kita untuk frame fotonya eh lingkaran jadi insert set terus ada lagi disini oval lalu dipilih didrag sambil menekan sip ya sekali lagi didrag sambil menekan sip lalu save file pilih kembali lalu ada picture lalu ada profile silahkan dipilih untuk frame nya ada tiga ya ini dicoba saja teman-teman salah satu ini untuk warna ungu sudah betul terus tinggal kita masukkan foto ke dalam lingkarannya disini ya kita pilih saja insert terus adalah gemap kita pilih pilih save ya insert pilih save terus pilih oval kembali pada bagian oval bisa dilihat di karena di sini kita semuanya menggunakan pektor ya teman-teman jadi Insya Allah ini tidak akan blur seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua lapis ya yang lapisan warna birunya itu adalah outline jadi tinggal dihilangkan aja dulu oke outlannya no outline jadi hanya warna ungu saja kita kembali pilih kembali insert lalu ada save lalu ada lingkaran tinggal di drag aja teman-teman seperti ini jangan lupa ditekan sip dan ditekan kontrol supaya bentuknya presisi lingkaran seperti yang teman-teman lihat di sini Oke kita berbesar kembali lalu kita hilangkan disini untuk outline nya oke kita coba Iya seperti itu nah ini ini nanti akan digunakan untuk memasukkan foto ya oke kita skip dulu untuk memasukkan fotonya sekarang tinggal kita masukkan untuk tulisan ya ada tulisannya disini save lalu ada textbox lalu ada di bagian di drag di drag saja seperti itu silahkan masukkan disini saya memasukkan bisa di Scroll sampai bawah teman-teman seperti ini ya kita paskan dulu aja semua jadi tidak terlalu banyak prem ya atau tidak terlalu banyak eh textbox ya untuk fill kita kosongkan no fill spell itu bisa dilihat nanti yang outline nya kita dihilangkan untuk selanjutnya saja biar masukkan disini misalkan name kompani ya atau nama perusahaannya nama perusahaan saya menggunakan font nya disini ada Oswal ya one Oswal untuk namenya ini kita bawah untuk style nya teman-teman itu silahkan ya dari sendiri-sendiri sajalah boleh teman disesuaikan teman-teman aja ini kebetulan saya menggunakannya bisa dengan dua warna juga boleh jadi ungu dan hitam seperti itu selanjutnya untuk bagian bawah disini untuk nama teman-teman Oke tinggal kita enter saja masukkan teman-teman ke sini ini nama saya pribadi ya kita buat stylenya kapitalic its words saja lah oke kita tulis dulu Riana Alinordin setelah itu teman-teman bisa menggunakan underline ya di sini atau menggunakan control u seperti itu atau menggunakan garis juga bisa ya menggunakan garis seperti misalkan dengan insert lalu ada save disini ada lainnya lain tinggal digambar saja seperti itu terus diganti menjadi warna hitam oke oke ini untuk Riana Alinordin untuk namanya dan sekarang untuk jobnya ya bisa tinggal di-enter saja disini saya misalkan sebagai content Creator Oke content Creator kita buat lebih kecil lagi seperti itu dan untuk garisnya juga bisa disesuaikan atau nanti teman-teman untuk garis bisa di akhir juga tidak apa-apa ya ini coba saya contohkan saja seperti ini sekarang tinggal masuk pada di jabatan dan di PC ya di sini teman-teman enter dulu kita masukkan jabatan misalkan ya jabatannya jabatan titik dua misalkan saya ambil manager misalkan ya ini hanya ilustrasi saja terus eh kita ambil lagi tulis lagi tulis lagi yaitu di PC misalkan ya di PC nya kita ambil marketing oke dan biasanya ada ID card ya ID card nya diisi dengan nomor yaitu eh disesuaikan aja ya nanti teman-teman sesuai dengan ID card nya masing-masing silahkan disini kita perkecil aja teman-teman kita beri misalkan eh empat mungkin ya lalu diberi rata kanan untuk font nya kita standar aja bisa menggunakan arial oke arial saja kita beri warna putih oke seperti itu tinggal nanti teman-teman dimasukkan barcode nya mau barcode yang bentuknya eh berbaris ya atau barcode yang bentuknya QR kode ya yang kotak seperti itu jadi caranya tinggal diinsert saja save terus masukkan barcode di sini teman-teman Oke tinggal dipilih barcode nya save field picture seperti yang tadi saya sampaikan Oke kita eh notline kita buat aja warna putih untuk barcode nya supaya nanti teman-teman tinggal masukkan saja Oke terakhir ya pada bagian yang ini kita masukkan logo ya logo itu bisa menggunakan insert ya dengan text box yang kotak saja seperti itu ada save field ada picture ada from file di sini ada logo logo oke logonya Oh ini warna biru ya tidak apa-apa lah nanti teman-teman tinggal diganti aja ya untuk logonya Oke di sini masih ada kekurangan ini lainnya kita hilangkan saja teman-teman yaitu dengan cara prom format maksud saya outline dan no outline Oke bagian pertama sudah ready ya untuk eh digunakan tinggal diisi diisi saja di sini pada bagian namanya name company nya ya nanti sama-sama saja tinggal dimasukkan name lalu save lalu ada text box seperti itu kita coba saja oke di sini logo company misalnya com company oke terlalu besar tulisannya tulisannya oke oke iya seperti itu saja file nya kita not file dan outline nya kita not outline oke kita coba di rapihkan saja ya teman-teman kontrol A lalu diperbesar kurang P ya logo company kita kasih warna merah kita beli bol dan kita berikan alamat websitenya www.companie.com kompanie.com kita perkecil lagi tulisannya menggunakan kontrol kurungkurawal kiri tanpa bol dengan warna hitam oke tinggal diganti aja untuk eh ininya ya spatinya oke seperti inilah kurang lebih ya oke kita lanjut ke bagian sebelah kiri teman-teman disini biasanya ada aturan aturan dari perusahaan jadi caranya teman-teman ya tinggal ditekan kontrol lalu di drag saja seperti itu iya di sini tinggal diisi teman-teman untuk aturannya saya gunakan saja lorem ipsum ya Oke yang ini teman-teman tinggal dikontrol saja lalu di delete ya silahkan masukkan dulu untuk aturannya di sini kebetulan saya menggunakan lorem ipsum aja ya Oke kita perkecil dulu untuk ukurannya Oke di sini kita buat aja beberapa baris aturan yang biasa digunakan oleh teman-teman di perusahaan kita remove juga untuk spasinya dan kita buat eh bulat ya kita bisa oleh bisa menggunakan bulat atau bisa menggunakan numbering silahkanlah itu disesuaikan saja ya di bawah ada TTD ya atau tanda tangan signatur dari kepalanya ya atau dari kepala cabangnya atau siapa yang berwenang di sana yang bisa memvalidasi ya biasanya misalkan ketuanya adalah Randi sebagai manager misalnya seperti itu dan ini tinggal ditambahkan logo aja teman-teman dengan nama tinggal di drag sebenarnya untuk bagian belakang juga itu customnya sama saja ya tinggal disesuaikan aja dengan eh perusahaan teman-teman seperti itu ini kita perbesar dulu oke iya seperti itu sedikit tips untuk eh menanggulani spasinya terlalu besar ya seperti ini kita bisa menggunakan pada bagian line spacing disini teman-teman ini kan multiple ya tinggal diganti aja menjadi exactly ya oke tinggal diganti misalkan jadi delapan otomatis ini spasinya akan semakin berkurang kalau masih kurang tinggal diganti aja lagi misalkan jadi enam tapi jangan sampai si tulisannya itu eh agak kepotong ya seperti ini berarti kalau kepotong tadi enam kita ganti bisa menjadi tujuh oke seperti itu nah itu jadi itulah cara membuat nametag untuk foto nanti teman-teman mudah saja ya karena tinggal memasukkan saja sebentar barangkali bisa saya contohkan ini kita kebelakang dulu kita kebelakangkan dulu bring to back ini juga sama nah yang ini ya cara memasukkan fotonya sebenarnya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya oke ini saya coba ngambil gambar dari gambar gratis ya dari unflash ya kalau tidak salah ini ambil aja save film lalu picture lalu dipilih silahkan fotonya dimasukkan saja kalau misalkan distorsi seperti ini teman-teman bisa masuk pada menu format yang kedua lalu ada crop ya nah di bagian crop ini tinggal disesuaikan untuk angle dari gambarnya atau dari seseorangnya yang menggunakan foto untuk nametag yang ini ya seperti itu oke sepertinya itu dulu pada style yang lain silahkan tinggal digunakan aja terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe silahkan di download file-nya ini gratis kecuali model not include ya jadi hanya desainnya saja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajaran